Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat hari ini saya mau ngasih Tahu tutorial Pasang pellet fixen Pellet fixen new Yang belakangnya Cakram belakang Oke sobat Ini sobat Peletnya Pelet 17 ya sobat Ini trommelnya Ini yang cakram belakang Ini yang buat trommel belakang Kita hari ini Pakai jari-jari Ukuran 154 Ini untuk fixen belakang Oke sobat Kita coba pasang Sobat kita mulai memasang Dan perlu sobat ketahui Kalau jari-jari ini Ada perbedaannya Ada yang tegak Ada yang melengkung Sobat ya Nah ini Itu ya Yang ini Melengkung Yang ini agak tegak Sobat Nah kalau yang melengkung ini Ini Yang melengkung ini sobat Pasang bagian bawah ya sobat Saya lihat dulu Ya Nih Kita pasang bagian bawah sobat Yang ini Yang agak tegak ini Kita pasang bagian atas sobat Nih Sobat gak boleh masang ke disini Di depannya Gak boleh sobat Itu salah Nanti kalau bisa masang Cuman nanti pusing Bapak masangnya ya Rumin Oke Kita pasang ini Di bagian belakang Belakang ini sobat Kita pasang satu langkah Satu langkah Ini Ini yang Bawah ini sobat Kita pasang satu langkah Satu langkah Satu langkah Satu langkah Ini sobat Ini yang bagian atas Dikelang Sobat Tinggal dikelang Satu langkah Satu langkah Satu langkah Sampai selesai Satu langkah Ini sudah Sudah selesai sobat Kita balik Jumlahnya Seperti tadi sobat Seperti yang sebelumnya Yang bengkung ini Yang bengkung ini Di bawah Di bagian bawah Yang bengkung Di bagian bawah sobat Ini Ini yang bengkung Ini bagian atas sobat Ini yang tegak Agak Bengkungnya Agak Tegak Terpasang bagian atas Seterusnya Sampai selesai Sampai penuh Oke sobat Ini sudah selesai Pemasangannya Tinggal kita Memasang di pelek Sobat Oke Lalu sobat Biar gak susah Kita patokkan dari Lobong pentil Sobat Itu Lobong pentil Lobong pentil Kita pasang dari Lobong pentil Awal Dari lobong pentil Ini sobat Cara masangnya Yang atas ini sobat Arahnya kesana Kesana Arah jarum jam Kalau yang atas Oke sobat Cara penemuannya Kita hitung ya sobat Satu dua tiga empat Ini Musuhnya sobat Berarti yang bawah ini Kita tarik kesini ya sobat Kalau yang bawah ini Ini Nah Gini sobat Ini lobongnya Ini sudah Terarah sendiri sobat Kita tinggal Masang aja Ini cara masangnya Kita hitung Dari ini ya Satu dua tiga empat Itu musuhnya sobat Sebelahnya juga sobat Seperti itu Sama aja Kita hitung Satu dua tiga empat Itu musuhnya sobat Kita tarik yang ini Gini ya Kita masang Biar gak sulit Sobat Kita pasang dua dua Biar Lebih Enak Biar gak rumit Cara pemasangnya Begini terus sobat Setiap Penemuan ini Dari yang Ini Ketemunya Kita hitung Dari Satu dua Tiga empat Ini penemuannya Berarti yang ini Ditarik kesini Yang ini Aranya kesini Nah Kalau masalah lobong Kan sudah ada Pas Sudah Pas sendiri Kita gak perlu Ngatur lagi Lobangnya Seperti itu Terus sobat Sampai selesai Oke sobat Pemasangan sudah selesai Untuk yang sebelah sini Kita balik ya Oke sobat Cara pemasangannya Seperti yang tadi Seperti lah sobat Yang bagian atas ini Yang bagian atas ini Arah jarunjam Arah jarunjam Lalu yang bagian bawah ini Sobat Ini kan bawahnya Ada yang bawah Ada yang atas kan Ini bawah Ini atas Ini bawah Nah yang bawah ini Kebalikan Arah jarunjam Kebalikan arah jarunjam Oke sobat Oke sobat Cara pemasangan Sama seperti yang tadi Sobat Kita hitung dari Ini ya Satu Satu Dua Tiga Empat Yang ini Berlarinya ke sebelah Arah jarunjam Eh kebalikan arah jarunjam Nah sobat Kalau yang Ini Arah jarunjam Sobat Sebelahnya juga sobat Sama aja Kita hitung dari sini Satu Dua Tiga Empat Itu musuhnya Temuannya itu Kalau dipelek kan Lobangnya sudah Terarah sendiri Ini sobat Hai jadi kita enggak perlu ngarahin lagi kita tinggal matang aja kita tunggu sebentar ya Oke sobat cara pemasangannya sama seperti yang tadilah seperti yang sebelum-sebelumnya sobat kita hitung dari sini 1234 ya sobat latihin kalau masalah lubang-lubang sudah terarah sobat kalau yang bagian cara masangnya kalau bagian atas yang atas sobat nggak mungkin yang bagian atas ini dipasang di bawah sini nggak mungkin sobat di bawah sini karena ini ada yang bagian bawah ini kan nih bagian bawah sana bagian atas ini Oke sobat lanjut begini terus sobat cara masanya seperti yang sebelum sebelumnya tadi yang sebelum tadi kita pasang seperti ini terus yang di kita hitung dari 1234 ini ya sampai selesai sobat ya Hai sampai selesai Oke kita lanjutkan ya Oke sobat pemasangan sudah selesai Hai cara pemasangannya ya sobat jika sobat ingin belajar sobat ulang-ulang aja video saya ini oke oke sobat jika sobat suka sama video saya tolong di subscribe sobat pencet tombol merah ya subscribe Oke sobat sudah kalau sudah sobat pencet lonceng loncengnya jangan lupa ya kalau tok sobat suka kalau sobat nggak suka enggak papa sobat saya disini hanya cuma ngajarin sobat saya hanya memberi tutorial jika sobat mau mau bener-bener mau belajar Insyaallah sobat bisa Oke sobat sekian dari saya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap haa haa